Intro Peringati Haornas ke-60 Kuberan harap Haornas menjadi gerbang semangat para atlet Dispora siapkan desain besar olahraga daerah Hari Olahraga Nasional atau Haornas adalah sebuah peristiwa bersejarah di bidang keolahragaan Yang dilakukan setiap tanggal 9 September tahun berjalan Semangat perayaan Haornas merupakan modal besar bagi para insan olahragawan Untuk merefleksi setiap prestasi yang telah dicapai Dan melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga di Indonesia Di usia yang ke-40 tahun ini Peringati Haornas menjadi momen yang spesial Untuk merayakan semangat persatuan, kesehatan, dan prestasi olahraga Indonesia Hal tersebut disampaikan Gubernur Malkutara K.H.J. Abulgani Kasuba Melustaf Ali Gubernur Malkutara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Mulyari Wawor Dalam acara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-40 di Provinsi Malkutara Yang digelar di Lepangan Upacara Kantor Gubernur Malut pada Senin 11 September 2023 Dalam Haornas yang bertajuk gelanggang semangat pemenang Gubernur menyampaikan hal ini mencerminkan semangat kompetitif Dan tekat yang kuat dalam meraih kemenangan Maka Haornas merupakan wujud nyata kepeduan pemerintah dalam pentingnya pendidikan olahraga Gubernur mengaku bangga karena hari ini ada sejumlah atlet telah berhasil menyelembangkan medali emas, perak, dan perunggu Ketika mengikuti pekan olahraga pelajar tingkat nasional ke-14 dan pekan paralimpik pelajar nasional ke-10 di Palembang Para atlet tersebut adalah Angga Ade, peraih medali emas pada cabang olahraga atletik 800 meter Fabio Savalas Tamrin, peraih medali perunggu pada cabang olahraga tinju Dan Viliya Kulapupin, peraih medali perunggu untuk tinju perempuan Kemudian peraih medali perak pada kejuaraan nasional Papernas tahun 2023 di Palembang Atas nama Ade Yusuf pada cabang olahraga atletik lari 100 meter Dan Aswaningsi meraih medali perunggu pada cabang olahraga Bochia Ia juga mengatakan pada tahun 2023 ini Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Sofifi terus ditingkatkan Dengan dibangunnya sebuah megaproyek stadion olahraga bola kaki bertaraf internasional Stadion yang diberi nama Malut United Arena tersebut Perlokasi di Desa Kusu dan telah dilakukan perletakan batu pertama Bahkan target dalam 3 tahun ke depan sudah dapat digunakan Sementara, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sehfutin Juba Kepada media mengatakan Kedepan Maluku Tara akan mempersiapkan SDM-SDM yang akan melahirkan para atlet pemenang Di haur nas ke-40 ini Ia berharap para atlet untuk terus berlatih Agar bisa berlanggang di kanca nasional dan bisa menjadi pemenang Terima kasih tentunya hari ini kita melaksanakan hari olahraga nasional yang ke-40 tahun 2023 Dengan tema gelanggang semangat pemenang Tentunya dengan tema ini Maluku Tara Arah ke depannya akan menyiapkan SDM-SDM para atlet yang akan melahirkan atlet-atlet pemenang Itu yang sangat penting sehingga di tahun ke depan juga kami Dinas Kepemuda dan Olahraga akan menyiapkan desain besar olahraga daerah Untuk cabang olahraga yang menjadi potensi untuk bisa kita kembangkan di tahun-tahun ke depan Jadi cabang olahraga unggulan yang akan kami desain secara besar untuk olahraga daerah nanti di Maluku Tara Di pekan olahraga pelajar nasional kemarin di Palembang yang ke-16 itu Dari 9 cabur itu, 2 cabur yang meraih medali Di antaranya adalah cabur cabang olahraga atletit 800 meter Atas nama Angga Ade mendapat medali emas Kemudian ada 2 perunggu dari cabang olahraga tinju Itu yang kami dapatkan Sebelumnya, di tahun sebelumnya hanya 1 medali perunggu Tetapi di tahun ini Alhamdulillah POPNAS bisa mendapatkan meraih medali emas dan 2 perunggu Saya menyampaikan kepada adik-adik atlet Mari sama-sama kita tetap berlatih Tetap melahirkan SDM-SDM atlet Untuk bisa berlanggang menjadi semangat untuk menjadi pemenang di tahun depan Dari Kota Sofifi, Maluku Tara MMCTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.